BPPD Temu mengaku ada 3.673 kepala keluarga yang terdampak banjir. Jumlah ini tersebar di 9 kecamatan dalam Kabupaten Temu. Sedangkan pintu pendukungan patah ke hari ini dan masraya sumbar saat ini telah ditutup kembali. Semoga pada hari harap hati-hati karena air di sini sudah naik. 9 kecamatan dengan 54 desa dan 2 kelurahan. Jumlah korban jiwa belum kita indikkan. Yang jelas data KK yang terdampak itu sebesar laporan dari kecamatan itu 3.673 KK. Di batang hari laporan pagi tadi mereka sudah mulai menutup menurunkan pintu. Artinya di satu sisi mereka itu sudah mulai menahan air. Artinya volume air di situ sudah mulai turun makanya mereka mulai tutup pintunya. Beratnya masih di sana. Lanjutnya peski mendapatkan informasi dari petugas pintu bendungan batang hari di Kabupaten Damasraya Sumbar. Bahwa pintu bendungan telah ditutup. Namun bukan berarti demi sungai batang hari langsung menyusut. Hanya saja ada berapa harapan tidak akan naik signifikan. Seperti ketika pintu bendungan dibuka dua hari berturut-turut yang lalu. Sementara itu BPPD Kabupaten Tebu bersama OPD lainnya sedang bahu-membahu mengevakuasi warga yang memilih masih bertahan di rumah yang tergenang banjir. Pasalnya Gubernur Jambi El Haris telah menegaskan untuk mengevakuasi warga yang berada di rumah dan memastikan warga yang menjadi korban banjir dalam keadaan sehat serta mendapatkan makanan yang cukup.